Intro Polres Sorongkota dibantu Direktorat Pol Airut dan Primo Polda Papua Barat menggelar razia vaksinasi COVID-19 pada sejumlah pengendara roda 2 dan anggota umum dalam kota. Dari razia yang digelar selama 2 hari, kurang lebih ada 1.000 pengendara yang didapat belum memiliki sertifikat vaksin. Ada 2 lokasi dalam razia kali ini, diantaranya di kawasan Taman Sorong City dan area Masjid Raya Kota Sorong. Pengendara dihentikan dan dimintai menunjukkan surat keterangan telah divaksin. Bagi yang belum, akan diarahkan ke gerai vaksinasi. Meskipun ada sedikit perlawanan dari masyarakat yang tidak ingin divaksin, namun tidak mengurangi semangat aparat kepolisian untuk meningkatkan capaian vaksinasi di Papua Barat. Kegiatan ini akan rutin digelar selama bulan Desember hingga mencapai jumlah sasaran yang diberikan. Mengingat himbauan dan sosialisasi terus digencarkan, namun kesadaran masyarakat masih minim, sehingga perlu dilaksanakan razia sejumlah kendaraan. Di backup dari petroler dan primop, itu sama-sama. Saat ini kita buka ada 8 gerai. 8 gerai dan saat ini sudah kita meningkatkan, meningkatkan kegiatan kita menjadi rahasia saat ini. Karena memang kita sudah himbau, sudah berikan sosialisasi ke masyarakat, namun hasilnya belum signifikan.